Dikatakan bahwa suku laut dan suku manusia telah menyepakati tiga aturan. Sepertinya pertempuran skala kecil belum berhenti. Para raja dewa manusia mungkin sangat menyadari hal ini, tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam dengan lautan raja, jadi mereka tidak menghentikannya. Ningki melihat ombak yang menjulang tinggi dan sosoknya bergerak sedikit. Dia langsung menuju ke arah ombak. Dia tidak ingin mempengaruhi manusia di bawahnya dalam pertarungan antar-kultifator. Terlepas dari apakah itu manusia di dunia dewa luo atau alam ilahi penciptaan, manusia pada akhirnya adalah manusia. Mereka akan puas jika bisa hidup lebih dari 100 tahun tanpa penyakit atau rasa sakit. Jika permintaan sekecil itu dibatalkan karena pertarungan antar-kultifator, itu akan sangat tidak adil bagi mereka. Ketika Ningki bergerak, tiga sosok terbang keluar dari kota darurat. Mereka bertiga adalah prajurit realem dewa kelas 6 awal. Hentikan ombaknya. Bunuh semua anggota suku laut di dalam, jangan biarkan mereka mendarat. Iya. Prajurit alam dewa kelas 5 yang tak terhitung jumlahnya, prajurit alam dewa kelas 4, dan prajurit alam dewa kelas 3 melonjak ke langit, membentuk garis lurus di depan gelombang mengerikan itu. Namun, jelas tidak ada cukup tenaga kerja di sisi ini. Gelombang dahsyat itu sepertinya tidak ada habisnya. Suku laut selalu bisa memanfaatkan ombak untuk bergegas ke darat. Di saat yang sama, beberapa desa juga akan hancur karenanya. UIV. Tekan. Tiga prajurit dewa alam kelas 6 tahap awal menggunakan teknik mereka. Cahaya kemasan terpancar dari tubuh mereka, menghalangi ombak seperti dinding tak kasat mata. Para prajurit domain dewa lainnya pun mengikutinya, masing-masing menampilkan teknik terkuat mereka dalam upaya menghentikan gelombang. Bang. Ketika ombak menghantam dinding emas, ledakan yang mengejutkan terdengar. Baru sekarang manusia yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka menyadari apa yang terjadi, dan mereka memandang dengan ketakutan. Hahaha. Seorang prajurit alam dewa kelas 6 tahap awal ingin menghentikanku. Istirahat untukku. Di tengah ombak besar, siluet besar terlihat samar-samar. Di saat yang sama, suara serak terdengar dari dalam ombak besar. Segera setelah itu, tiga prajurit alam surgawi kelas 6 tahap awal tiba-tiba merasakan tekanan meningkat beberapa kali lipat. Dinding emas di depan mereka mulai bergetar dan retak demi retak. Orang lain, mereka benar-benar berubah menjadi anggota suku laut kelas 6 tingkat menengah. Suara itu terdengar seperti monster ikan dari wilayah laut Changlan. Kejutan melintas di wajah tiga prajurit realam dewa kelas 6 awal. Saat tembok emas hendak dihancurkan oleh ombak, sebuah kekuatan tiba-tiba melonjak ke dalam tembok, langsung memperkuatnya. Ketika mereka bertiga melihat Ningki, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menganggup dalam pemahaman diam-diam. Pada saat ini, mereka yang bisa datang ke sini pada dasarnya adalah pejuang domain dewa yang ada di sini untuk melawan suku laut. Tidak peduli apa tujuan mereka, jika mereka bisa melawan suku laut bersama-sama, maka mereka semua adalah rekan satu tim. Ini adalah pusat serangan suku laut. Sisa garis pantai masih bisa dipertahankan oleh prajurit alam dewa kelas 5 dan 4. Namun, jika sisi ini ditembus, seluruh tembok emas akan runtuh. Gelombang dahsyat akan langsung terjadi. Menghancurkan tanah dalam radius beberapa ribu li. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan prajurit alam dewa kelas 1 dan 2 akan mati karena dampak ombak. Mata Ningki sedikit serius. Ombaknya mengandung banyak energi, dan tingginya lebih dari seribu meter. Itu bukanlah gelombang biasa, dan perlombaan laut telah menambah kekuatan pada gelombang tersebut, sehingga kekuatan penghancurnya tidak dapat diukur dengan akal sehat. Inilah pemula level 6 lainnya. Hahaha, lihat bagaimana aku menghancurkan kalian semua. Di antara ombak, siluet hitam muncul dan menghilang. Ningki memusatkan perhatiannya pada hal itu. Tatapannya menembus lapisan rintangan, dan dia bisa dengan jelas melihat penampakan siluet itu. Itu adalah monster ikan raksasa. Meski memiliki panjang tubuh seratus kaki, terdapat ratusan bola mata di tubuhnya, dan juga terdapat ribuan tentakel di kedua sisi siripnya. Sangat menakutkan. Tingkat menengah 6. Kekuatannya setara dengan kekuatan Kaisar Besar Revolusi keempat. Aku bisa membunuhnya di sini. Mata Ningki bergerak sedikit. Kaisar Besar Revolusi ke-3 dan Kaisar Besar Revolusi ke-4. Poin pengalaman yang bisa mereka berikan kepadanya sebanding dengan selusin Kaisar Besar Revolusi pertama. Jika dia membunuh monster ikan ini, dia mungkin bisa maju ke Kaisar Agung Revolusi ke-3. Namun, kini ada masalah. Jika dia ingin membunuh monster ikan itu, dia harus menghilangkan tembok emasnya terlebih dahulu. Jika tidak, setelah labu pembunuh abadi menerobos dinding, kekuatan yang tersisa mungkin tidak banyak. Semuanya, kita tidak bisa terus seperti ini. Kami berempat pemula tingkat 6 bukanlah tandingan tingkat 6 menengah. Kekuatan ombak semakin kuat dan kuat. Cepat atau lambat, kita akan runtuh. Orang yang berbicara adalah salah satu dari tiga pemula tingkat 6. Dia memiliki wajah yang cerah dan bersih, dan tampak seperti seorang sarjana. Cendikiawan tak berguna, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya baru saja maju ke tingkat pemula tingkat 6 belum lama ini. Saya merasa seperti saya akan kehabisan energi dalam setengah jam lagi. Yang berbicara adalah seorang wanita, yang dahinya dipenuhi keringat. Tingkat budidayanya adalah yang terendah di antara kelompok, setara dengan siklus pertama alam Raja Beladiri. Pria bertubuh besar dan cendikiawan itu setidaknya berada di siklus kedua alam Raja Beladiri, sama seperti Ningki. Dengan tiga kaisar besar revolusi kedua dan satu kaisar besar revolusi pertama, sudah menjadi batas mereka untuk menghentikan gelombang raksasa kaisar besar revolusi keempat selama setengah jam. Awalnya aku berpikir kita bisa menangani suku laut tingkat 6 pemula di medan perang ini. Aku tidak menyangka suku laut akan menghilang. Mereka pasti pindah ke medan perang lain. Sekarang, suku laut 6 tingkat menengah ada di sini. Jika kita bisa kalau tidak bisa mengatasinya, kita harus menyerah di tempat ini. Kita sudah kalah kali ini. Pria kekar itu berkata dengan sedikit kesal. Hehehe, menyerah pada tempat ini. Saat pasukan suku laut kami tiba di daratan, kami pastikan untuk mengorbankan jutaan nyawa manusia terlebih dahulu. Suara monster ikan itu kembali terdengar. Wajah semua orang menjadi masam setelah mendengar ini. Kalian semua, bubarkan kekuatannya. Aku akan membunuh monster ikan ini. Ningki berkata perlahan. Begitu dia mengatakan ini, beberapa tatapan tertuju pada Ningki. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan curiga. Anda, meskipun basis budidayamu sedikit lebih tinggi dariku, kamu tetaplah suku laut tingkat 6 pemula. Bagaimana Anda bisa membunuh suku laut 6 tingkat menengah ini? Wanita itu berkata dengan cemberut. Dia diam-diam curiga bahwa Ningki adalah mata-mata yang dikirim oleh suku laut. Biasanya, ada beberapa manusia yang rela mempertaruhkan nyawanya demi suku laut demi mendapatkan sumber daya budidaya. Jika garis pertahanan terakhir dipatahkan, mustahil bagi mereka untuk berkumpul lagi. Kalian manusia sombong sekali. Suku laut tingkat 6 pemula hanya ingin membunuhku. Suara monster ikan terdengar sebelum dua prajurit alam dewa lainnya dapat berbicara. Keduanya sedikit terkejut. Ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Ningki bukanlah mata-mata. Kalau tidak, monster ikan itu tidak akan mengejek mereka. Mereka harus bersemangat untuk membubarkan garis pertahanan terakhir sehingga mereka bisa menyerang daratan. Dengan kekuatan kita, garis pertahanan ini tidak akan bertahan lama. Jika kita bubar setelah kelelahan, apakah kita berempat bisa kabur dari tempat ini? Selama kalian berempat bubar sekarang, aku punya peluang 80% untuk membunuh monster ikan ini. Ningki berkata dengan dingin sambil melihat sosok hitam di ombak. 3912. Mendengar ini, ketiganya merasa kata-kata Ningki masuk akal. Prajurit realem dewa peringkat 5 dan peringkat 4 di dekatnya menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Apakah garis pertahanan runtuh dengan sendirinya atau prajurit realem dewa peringkat 6 mundur dengan kemauan mereka sendiri, kemungkinan besar mereka akan menghadapi pertempuran sengit. Terlebih lagi, peluang memenangkan pertempuran ini tidak tinggi. Waktu terus berlalu, namun ketiganya tidak segera mengambil keputusan. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka mungkin berkomunikasi secara pribadi. Setelah 5 menit penuh, cendikiawan tak berguna memandang Ningki dan berkata dengan suara rendah, Tuan, apakah Anda benar-benar memiliki peluang 80% untuk membunuh monster ikan ini? Ya, Ningki mengangguk ringan. Kemungkinan 80% untuk membunuh Tuan ini. Apakah kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri dengan bualan seperti itu? Kalian bertiga, dengarkan dia dan tarik garis pertahanan. Tuan ini akan memberimu muka dan mundur. Tuan ini tidak akan mengejarmu, tapi anak ini harus tetap di sini. Tuan ini akan memberi tahu dia seberapa besar jarak antara peringkat 6 tingkat menengah dan peringkat 6 awal. Suara monster ikan itu terdengar lagi. Kali ini, suaranya dipenuhi amarah. Ayo berjudi. Cendikiawan tak berguna melihat kedua lainnya, dan mereka sedikit mengangguk. Sambil berpikir, Ningki menarik kekuatannya bersama tiga lainnya. Tanpa dukungan dari empat prajurit realem dewa kelas 6, tembok emas langsung hancur oleh ombak. Melihat ini, para pejuang alam dewa manusia hanya bisa mengaum dan bersiap menghadapi pertempuran sengit yang menanti mereka. Hahaha, nak, mati. Ditemani dengan tawa liar, tentakel yang tak terhitung jumlahnya tersapu dari ombak, target mereka adalah Ningki. Labu kecil, jangan jatuhkan bolanya. Sambil berpikir, labu pembunuh abadi berwarna merah terang muncul di depan semua orang. Sesaat kemudian, cahaya putih memancar seperti mata air, melesat ke kedalaman ombak. Kemanapun cahaya putih lewat, tentakelnya patah di tempat. Segera, cahaya putih menghilang ke dalam gelombang mengerikan. Melihat ini, ratusan mata monster ikan itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia merasakan bahwa kekuatan labu pembunuh abadi agak tidak biasa. Saat ia hendak melakukan sesuatu, cahaya putih telah mengelilingi kepalanya yang besar. Saat berikutnya, cahaya putih terbang kembali ke dalam labu pembunuh abadi. Ningki merasakan aura labu pembunuh abadi telah menurun secara signifikan. Tampaknya membunuh monster ikan itu telah menghabiskan sebagian besar energi labu pembunuh abadi. Pada saat yang sama, gelombang biru yang semula tanpa disadari berubah menjadi merah. Kepala monster ikan itu terpisah dari tubuhnya, dan sejumlah besar darah segar menyembur keluar. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah membunuh Kaisar Agung peringkat 4. Setelah pemberitahuan dari sistem, kekuatan dahsyat dari alam Raja Beladiri melonjak ke dalam tubuh Ningki. Kekuatan itu langsung menerobos kemacetan alam Raja Beladiri transformasi kedua. Hingga saat ini, cendikiawan tak berguna dan yang lainnya masih belum bereaksi. Monster ikan itu mati terlalu cepat, begitu cepat hingga mereka sulit mempercayainya. Tanpa monster ikan, ombak besar sepertinya telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Perlombaan laut yang bersembunyi di balik ombak besar juga memperlihatkan ekspresi kaget dan ngeri. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Monster ikan itu sudah mati. Kalian seharusnya bisa menghadapi ras kelautan yang lain. Suara Ningki terdengar. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi peduli dengan ketiganya dan suku laut. Dia duduk bersila di udara dan bersiap menerobos ke alam Raja Orde ketiga. Monster ikan itu sudah mati. Ras kelautan ini tidak perlu dikhawatirkan. Semuanya, ikuti aku dan bunuh musuh. Pria kekar itu yang pertama bereaksi. Dia meraung keras dan menyerbu ke arah Oceanik Rache yang tercengang dengan seringai mengerikan di wajahnya. Cendikiawan tak berguna dan wanita itu juga sadar kembali. Mereka memandang Ningki dengan kaget, lalu berbalik dan menyerbu menuju perlombaan kelautan. Perlombaan kelautan, yang tidak memiliki ahli kelas enam untuk melindungi mereka, bukanlah tandingan cendikiawan tak berguna dan yang lainnya. Mereka dengan mudah memblokir ombak, tidak membiarkannya jatuh. Kemudian, mereka menyerbu ke dalam ombak dan membunuh ras kelautan. Hanya dalam waktu selusin nafas, gelombang yang terus-menerus telah berubah menjadi merah darah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, ombaknya meredah. Tanah dipenuhi anggota tubuh yang patah. Pertarungan skala kecil antara umat manusia dan ras kelautan berakhir dengan kemenangan penuh umat manusia. Di pihak umat manusia, hanya beberapa orang yang tidak beruntung dibunuh oleh ras kelautan dalam situasi seperti ini. Sisanya pada dasarnya paling banyak terluka, tetapi nyawa mereka terselamatkan. Setelah pertempuran berakhir, semua prajurit alam dewa terbang ke belakang ketiganya dan memandang Ningki, yang auranya terus meningkat dengan hormat. Cendikiawan tak berguna, siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Baru saja, dia mampu membunuh monster ikan tingkat ke enam tingkat menengah dalam sekejap dengan kekuatan tingkat ke enam tingkat pemula. Orang seperti itu seharusnya menjadi terkenal di kerajaan dewa bintang kita, kata UAV. Pria kekar itu memandang Ningki dengan ekspresi yang sedikit rumit. Kami akan menanyakannya lagi setelah dia menyelesaikan kemajuannya. Namun, keberadaan level ini mungkin tidak memperhatikan kami. Cendikiawan tak berguna merendahkan suaranya dan berkata. Mata wanita itu menunjukkan sedikit rasa iri. Dia baru saja naik ke kelas enam tahap awal. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, Ningki telah menembus kemacetan tepat di depannya dan mencapai puncak kelas enam tahap awal. Hal ini membuatnya sedikit cemburu. Beberapa hari kemudian, kemajuan Ningki akhirnya berakhir. Dia perlahan membuka matanya, merasakan energi kaisar yang agung di tubuhnya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikit pun melengkung. Setelah maju ke alam kaisar Orde Ketiga, kekuatannya meningkat lebih dari tujuh atau delapan kali lipat. Selain itu, energi yang diperoleh dari membunuh kaisar sangat sesuai dengan kekuatannya sendiri, seolah-olah dia sendiri yang mengolahnya. Tidak ada rasa penolakan. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki fondasi yang tidak stabil karena naik dua peringkat dalam waktu singkat. Kali ini, terima kasih banyak atas bantuan Anda dalam membunuh monster ikan itu. Jika tidak, kita tidak hanya akan berada dalam bahaya, jutaan makhluk hidup di sekitar akan kehilangan nyawa mereka dalam gelombang raksasa. Cendikiawan tak berguna datang ke hadapan Ningki dan menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Melihat hal tersebut, pria kekar dan wanita tersebut pun menangkupkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih. Keduanya diam-diam melihat penampilan Ningki. Mereka terus memikirkan prajurit alam dewa kelas 6 yang mereka lihat, mencoba mencari tahu asal-usul Ningki. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Sebagai pejuang umat manusia, tentu saja kami harus melakukan bagian kami dalam perang antara suku laut dan ras manusia. Namun, laut di sini aneh. Mengapa hanya ada satu pertengahan ke-6? Prajurit tingkat dewa realem. Ningki melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke laut dalam. Kalau saja ada lebih banyak prajurit realem dewa kelas 6. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia menyadari labu pembunuh abadi di laut ilahinya bergetar. Melihat ini, Ningki tidak bisa menahan tawa. Labu pembunuh abadi memang sedikit lelah setelah membunuh begitu banyak kaisar. Selanjutnya, dia akan membiarkannya istirahat sebentar. Ningki bisa dengan mudah membunuh prajurit realem dewa kelas 6 tahap awal. Sekarang setelah dia maju ke alam kaisar Orde Ketiga, dia yakin bahwa dia bisa membunuh prajurit alam dewa kelas 6 tingkat menengah tanpa menggunakan labu pembunuh abadi. 3913 Aku akan jujur padamu. Sejak makhluk peringkat 6 yang menakutkan dari klan laut tiba-tiba menjadi gila dan membanjiri wilayah ribuan mil, membunuh puluhan juta manusia, manusia dan klan laut telah membuka diri. Banyak medan perang. Ini hanyalah salah satunya. Awalnya, ada beberapa klan laut peringkat 6 tingkat pemula yang menjaga tempat ini untuk mencegah kita masuk jauh ke wilayah klan laut. Klan laut peringkat 6 akan menghilang dan digantikan oleh monster ikan peringkat 6 tingkat menengah ini. Saya kira beberapa anggota klan laut peringkat 6 tingkat pemula telah pergi ke medan perang lain untuk memberikan dukungan. Sarjana yang tidak berguna menangkupkan kedua tangannya. Begitu, anggota klan laut tingkat 6 tingkat lanjut menjadi gila. Saya khawatir ada beberapa rahasia yang tidak diketahui orang awam. Ningki berkata dengan ringan. Itu benar. Rumor mengatakan bahwa klan laut peringkat 6 menemukan obat Raja Dewa peringkat 8 di laut dalam. Itulah sebabnya terjadi perkelahian. Itulah sebabnya perang menyebar ke daratan kita. Namun, rumor ini tidak pernah terjadi. Diverifikasi. Kata pria kekar itu. Obat Raja Dewa peringkat 8. Apakah perang antara manusia dan klan laut menyebar ke daerah lain? Mata Ningki berkedip. Jika perang ini menyebar ke seluruh manusia dan klan laut, maka dia tidak akan bisa pergi ke Pulau Sembilan Kepala di masa depan. Tempat itu adalah tempat yang bagus untuk membeli dan menjual materi spiritual. Mendengar kata-kata Ningki, Cendikiawan tak berguna dan dua lainnya berpikir bahwa Ningki mungkin berkultivasi secara tertutup, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi perang selama periode ini. Ada total 18 medan perang yang dikonfirmasi. Kebanyakan dari mereka berada di wilayah perairan negara dewa bintang kita. Dua negara dewa lainnya tidak berpartisipasi dalam perang ini. Selain itu, Yang Mulia Raja Dewa secara khusus memerintahkan agar yang lain selain 18 medan perang ini, manusia dan klan laut di perairan teritorial lainnya masih mematuhi perjanjian awal non-agresi. Kata Sarjana tak berguna. Setelah monster ikan ini mati, seharusnya tidak ada seorang pun di wilayah perairan ini yang bisa menghentikanmu. Di mana medan perang terdekat dari sini? Ningki tersenyum. Cendikiawan tak berguna menunjuk ke suatu arah dan memberitahu Ningki lokasi medan perang terdekat. Ia berkata dengan suara rendah, Kali ini, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka tidak mengatur prajurit wilayah Dewa Peringkat 6 untuk berpartisipasi dalam perang. Yang terkuat hanya puncak Peringkat 6. Meski begitu, kamu tetap saja harus berhati-hati. Monster ikan itu memiliki latar belakang yang cukup baik. Jika klan laut mengetahui bahwa dia mati di tanganmu, aku khawatir mereka akan membalas dendam. Terima kasih atas pengingatnya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia tidak banyak bicara kepada mereka bertiga dan langsung bergegas ke medan perang berikutnya. Dia takut jika dia terlambat dan beberapa orang dari ras laut mati, dia akan menderita kerugian. Dia hanya berada di peringkat ke-6 tahap awal, namun dia bisa membunuh peringkat ke-6 tingkat menengah dengan satu serangan. Setelah itu, dia bahkan mendapat terobosan dan maju ke peringkat ke-6 tahap awal puncak. Bagaimana bisa orang seperti ini bisa melakukannya? Tidak punya reputasi sebelumnya. Wanita itu berkata dengan ekspresi aneh. Pria kekar itu juga berkata perlahan, saya memang belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkin saja dia bukan pejuang kerajaan bintang ilahi kita. Kamu salah. Kamu pernah melihatnya. Sudut mulut cendikiawan tak berguna sedikit melengkung. Apakah kamu melihatnya? Keduanya tertegun sejenak. Bukankah kamu baru saja melihat surat perintah penangkapan hierar kuiksan? Cendikiawan tak berguna berkata sambil tersenyum. Saat mereka membicarakan hal ini, keduanya memperlihatkan ekspresi kenangan. Setelah beberapa saat, mereka saling melirik dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Itu Wu Yin. Tidak buruk. Sarjana tak berguna itu mengangguk. Hierar kuiksan telah menaruh 20 miliar batu domain dewa di kepalanya, tapi dia membunuh prajurit peringkat enam tingkat menengah dengan satu serangan. Bagaimana bisa 20 miliar itu cukup? Dia membutuhkan setidaknya 70 atau 80 miliar. Bukankah hierar kuiksan hanya mencoba mengelabui kita agar menuju kematian? Tria kekar itu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kami seperti Wu Yin, bawahan kerajaan hantu raksasa. Bahkan dengan surat perintah ini, kami tidak punya alasan untuk menyerangnya. Tentu saja, kami tidak akan mati di tangannya. Sedangkan yang lain, mereka tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Lakukan dengan kami. Cendikiawan tak berguna terkekeh dan memandang ke kedalaman laut. Hadirin sekalian, mari kita bergabung dan mewarnai laut ini menjadi merah. Baiklah. Pria kekar dan wanita itu saling memandang, dan jejak kebiadaban muncul di mata mereka. Tanpa dukungan dari prajurit peringkat enam tingkat menengah, prajurit peringkat enam di daerah sekitarnya dibantai oleh Cendikiawan tak berguna dan prajurit domen dewa lainnya. Tidak butuh waktu lama bagi Ningki untuk tiba di medan perang peringkat enam berikutnya. Namun, ada prajurit puncak peringkat enam tingkat enam, yang setara dengan Kaisar Revolusi ke-6. Labu pembunuh abadi saat ini sedang memulihkan diri, dan Ningki ingin membunuh bawahan Kaisar Revolusi ke-6 tepat di depan mereka. Tanpa kemampuan labu pembunuh abadi untuk membunuh mereka secara instan, hal itu hampir mustahil. Dia berpartisipasi dalam beberapa pertempuran, dan setiap kali, dia berhasil melukai prajurit peringkat enam peringkat enam. Di kota besar yang jelas-jelas telah tersapu air laut beberapa kali, udaranya dipenuhi dengan bau asin yang samar. Ningki sedang duduk di aula besar bersama selusin prajurit alam dewa kelas enam lainnya, mendiskusikan pengaturan pertempuran selanjutnya. Selain Ningki, ada tujuh Raja Besar Revolusi pertama, tiga Raja Besar Revolusi kedua, dua Raja Besar Revolusi ketiga, dan satu Raja Besar Revolusi ke-5, dan satu Raja Besar Revolusi ke-6. Prajurit peringkat enam mendapatkan lebih banyak bala bantuan, sementara prajurit kita semakin berkurang. Hadirin sekalian, menurut Anda apa yang harus kita lakukan dalam pertempuran ini? Jika kita terus seperti ini, kedua belah pihak akan menderita. Kita perlu membunuh beberapa prajurit peringkat enam tingkat menengah awal untuk memberi kita keunggulan. Kata prajurit peringkat enam terkuat, namanya adalah Cai King, dan dia dilahirkan di kota besar di bawah kendali hantu raksasa ilahi. Dia awalnya adalah penguasa kota, tetapi ketika prajurit peringkat enam dan prajurit peringkat enam bentrok, dia meninggalkan kota besarnya dan datang ke kota terpencil di dekat laut untuk sementara bertindak sebagai penguasa kota. Penguasa kota kecil ini juga berada di aula besar. Dia adalah prajurit awal peringkat enam tingkat menengah, setara dengan Kaisar Revolusi pertama. Tuan Kota Cai, ada dua prajurit peringkat enam tingkat menengah di sisi peringkat enam. Setiap kali kita bertarung, kita selalu tertekan. Mengapa kita tidak meminta hantu raksasa ilahi untuk mengirim ahli lain? Ningki memandang orang yang berbicara. Itu adalah penguasa kota di kota kecil ini. Tuan Kotarong, ada sesuatu yang tidak kamu mengerti. Konflik antara peringkat enam dan peringkat enam adalah sebuah rahasia. Itu tidak pernah diakui secara resmi. Alasan aku di sini adalah karena aku mempunyai dendam dengan pangkat minus enam, jadi hantu raksasa ilahi tidak akan mengirim prajurit peringkat enam atas kemauannya sendiri. Misalnya, saudara Wu datang bergabung dengan kami atas kemauannya sendiri. Cai King menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, hati semua orang tenggelam. Banyak prajurit peringkat enam tahu bahwa mereka harus berurusan dengan dua prajurit puncak peringkat enam tingkat menengah, jadi mereka pergi ke medan perang lain. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka harus mundur. Bahkan jika hantu raksasa ilahi mengirim seseorang, itu akan terlambat. Cai King, kamu mungkin lolos dari kematian di laut, tapi apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri lagi hari ini? Sesosok tiba-tiba muncul di luar aola besar. Melihat ini, wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Pihak lain bisa tiba di sini tanpa suara. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan orang ini lebih tinggi daripada Cai King, prajurit realm of the gods tingkat enam tingkat tinggi. Prajurit peringkat enam telah melanggar aturan. Itu dia. Sekilas Ningki mengenali aura orang ini. Ini jelas merupakan prajurit peringkat enam yang diatemui setelah meninggalkan Pulau Sembilan Kepala, Hantu Darah. 3914. Hantu Darah. Reaksi Cai King sangat luar biasa. Setelah mendengar suara pihak lain, dia segera berdiri dari kursinya dan menatap Sue Gui dengan kaget dan marah. Pergi. Hati para peringkat enam yang tersisa berdebar kencang. Blood Ghost, peringkat ke enam tingkat lanjut, dan pembangkit tenaga listrik di antara peringkat ke enam tingkat lanjut pada saat itu. Klan tersebut memiliki reputasi yang baik dan dianggap sebagai salah satu pemimpin generasi muda. Hanya saja kebencian orang ini terhadap umat manusia sangat dalam. Bahkan dengan kontrak yang dibuat oleh empat Raja Agung yang saleh, dia masih akan datang mencari mereka dari waktu ke waktu. Alasannya adalah dia membantai umat manusia. Selama Raja Dewa umat manusia tidak muncul, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kali ini, klan manusia dan klan laut memiliki pemahaman diam-diam untuk menyiapkan 18 medan perang, dan hanya prajurit di bawah tingkat tengah tingkat enam yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Hal ini untuk memungkinkan kedua belah pihak melampiaskan kemarahan mereka melalui medan perang ini. Namun, fakta bahwa seorang vampir secara pribadi muncul di sini telah melanggar perjanjian diam-diam yang harus dipatuhi semua orang. Juga akan ada peringkat enam atas yang bergabung dalam pertempuran. Pertarungan hanya akan menjadi semakin intens. Itu tidak akan berhenti dan berhenti. Apakah kamu memiliki kesan yang mendalam terhadapku? Aku ingat ketika aku mengejarmu di laut, kamu baru berada di awal peringkat ke-6. Dia baru saja menjadi prajurit realem dewa kelas 6, kan? Saat itu, saya sudah berada di peringkat ke-6 pertengahan. Aku seharusnya bisa membunuhmu dengan mudah. Keberadaan di belakangmu datang terlalu cepat dan menyelamatkanmu. Hari ini, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Sue Gui tersenyum. Penampilannya sangat mirip dengan manusia, tapi penampilan ini jelas merupakan ilusi. Tubuh aslinya mungkin adalah milik si Rache. Itu adalah sejenis monster raksasa yang sama menakutkannya dengan monster ikan yang pernah dibunuh Ningki sebelumnya. Permusuhan di antara kita memang akan diselesaikan, tapi tidak hari ini. Kali ini, masing-masing dari 18 medan perang akan mematuhi aturan. Perjanjiannya adalah seniman bela diri peringkat 6 tidak diizinkan berpartisipasi dalam perang. Anda di sini hari ini untuk melanggar perjanjian dan membiarkan manusia dan klan laut bertarung secara nyata. Anda tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Chai King berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, di hadapan vampir, dia tidak punya pilihan selain merasa takut. Belum lagi fakta bahwa dia hanya berada di peringkat menengah puncak peringkat ke-6. Perbedaan antara peringkat puncak 6 dan peringkat lanjutan 6 sangat besar. Selain itu, masih ada lebih dari 10 manusia peringkat 6 di Basilika. Kematian hantu darah merupakan kerugian besar bagi umat manusia. Kamu tidak perlu mencoba mengirim pesan. Fakta bahwa aku ada di sini hari ini berarti pesanmu tidak akan bisa tersampaikan. Tidak ada satupun manusia yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hantu darah terkekeh. Pada saat berikutnya, semua orang mendengar ledakan keras datang dari luar, diikuti oleh prajurit alam dewa manusia. Ningki dan yang lainnya menggunakan kehendak ilahi mereka untuk mengamati situasi di dunia luar. Monster raksasa setinggi puluhan ribu meter dengan tubuh manusia dan ekor ikan membuat kekacauan di kota. Dia takut dengan mengibaskan ekornya, prajurit alam para dewa yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Selain aulah utama, tempat lainnya akan menjadi reruntuhan. Tidak seorang pun manusia akan selamat. Dua peringkat enam atas. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan mata Ningki menunjukkan sedikit keseriusan. Kali ini, bahaya yang dia temui mungkin benar-benar membahayakan dirinya. Karena aura yang dia rasakan dari tubuh hantu darah jauh lebih kuat daripada aura Buking Kiau. Dia harus sekuat master sekte dari 13 sekte ilahi. Sebelumnya, saat dia dalam perjalanan ke Pulau Sembilan Kepala, dia pernah mendengar tentang hantu darah. Kemudian, dia juga menemukan kapal perangnya. Namun, pada saat itu, dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Blood Ghost. Sekarang, Ningki merasa bahwa penilaian dunia luar terhadap Blood Ghost terlalu rendah. Kekuatannya mungkin sangat dekat dengan Yang Mulia. Selain itu, ada peringkat enam atas di luar yang sebanding dengan Kaisar Agung. Akan sangat sulit untuk melarikan diri dari mereka berdua. Sepertinya kamu sudah siap. Yang di luar, termasuk kamu, adalah dua peringkat enam atas. Kamu benar-benar menganggap kami tinggi. Wajah Caiking sedikit pucat. Kali ini, kemungkinan besar dia akan mati. Dia memikirkan semua kesulitan dan bahaya yang telah dia lalui selama bertahun-tahun berkultivasi. Dia hanya berjarak setengah langkah dari peringkat enam atas. Namun, dia ditipu oleh Blood Ghost dan mati di tempat ini. Dia merasa sedikit tidak mau menerima ini. Saat mereka berbicara, ledakan keras di luar telah berhenti. Melihat ini, sudut bibir Blood Ghost melengkung. Kota ini telah hancur. Kecuali kamu, semua prajurit alam dewa telah mati. Lalu tunggu apa lagi? Mata Tuan Kotarong berkilat putus asa. Dia telah mengelola kota ini selama bertahun-tahun. Sayangnya, itu dipilih sebagai medan perang. Sekarang, ia sedang dimusnahkan oleh suku laut di depannya. Apakah dia bisa mempertahankan hidupnya adalah sebuah masalah? Tiba-tiba, gagasan untuk berusaha sekuat tenaga muncul di hatinya. Dia tahu bahwa semua orang tidak akan bisa melarikan diri hari ini dan tidak lagi takut pada Blood Ghost. Jangan khawatir. Mati saja kalau kamu mau. Namun, ini belum waktunya bagimu untuk mati. Blood Ghost terkekeh dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Gelembung merah terbang keluar dari telapak tangannya dan langsung memasukkan semua orang ke dalamnya. Selama proses tersebut, Ningki menyadari bahwa tubuhnya tertahan oleh suatu kekuatan. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia jatuh ke dalam gelembung air. Segera setelah itu, gelembung itu perlahan menyusut hingga seukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan Blood Ghost. Semua orang memandang Blood Ghost dari gelembung seolah-olah mereka sedang melihat raksasa. Blood Ghost menundukkan kepalanya dengan sedikit ejekan di matanya. Kalian semua cukup beruntung menjadi persembahan pengorbanan saya untuk maju ke alam dewa tertinggi. Anda seharusnya merasa bahagia untuk diri sendiri. Maju ke alam dewa tertinggi. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Blood Ghost tidak ragu-ragu untuk melanggar peraturan kali ini. Selain suku manusia jahat, tujuan lainnya adalah untuk maju ke alam dewa tertinggi. Mereka tahu bahwa ada banyak cara bagi suku laut untuk maju ke alam dewa tertinggi. Setiap metode sangatlah aneh, tetapi semakin aneh metodenya, semakin banyak jalan pintasnya. Blood Ghost jelas berencana mengambil jalan pintas kali ini. Dia ingin menggunakan daging manusia peringkat 6 untuk membangun jembatan bagi dirinya sendiri. Dia ingin membangun jembatan menuju alam dewa tertinggi. Hantu darah, rencanamu tidak akan berhasil. Jika yang mulia hantu raksasa mengetahui hal ini, dia pasti akan mengejarmu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke laut, itu tidak akan membantu apapun. Chai King berkata dengan marah. Dia takut. Bahkan jika hantu darah ingin membunuhnya, dia tidak akan terlalu takut. Jika dia dikorbankan oleh pasar-pasar aneh itu. Jika dia dikorbankan oleh pasar aneh itu, dia tidak yakin apakah dia bisa menahannya. Dari awal hingga akhir, Ningki tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, dia dengan tenang menganalisis situasi di depannya. Jika Blood Ghost ingin maju ke alam dewa tertinggi, mereka memerlukan upacara. Blood Ghost tidak akan membunuh mereka dalam waktu singkat. Selama periode ini, akan ada peluang untuk menemukan kelemahan Blood Ghost. Mereka bisa lepas dari kendali hantu darah. Ningki paling takut kalau Blood Ghost akan membunuh mereka tanpa menanyakan alasannya. Itu adalah kematian yang tidak adil. Saya telah membalikkan Yin dan Yang. Yang mulia hantu raksasa tidak akan mengetahui hal ini untuk waktu yang singkat. Aku tidak akan menyanyiakan kata-kata denganmu. Saya harus bergegas ke medan perang berikutnya. Haha. Blood Ghost tertawa keras dan menyingkirkan gelembung itu. Kemudian dia dan monster raksasa itu menerobos udara dan bergegas ke medan perang berikutnya. 3915 Semua orang terdiam dalam kegelapan. Setelah sekian lama, Chai King akhirnya berbicara, melihat ke peringkat enam lainnya. Bo Liang, apakah kamu punya cara untuk membantu kami melepaskan diri dari cengkeraman hantu darah? Orang peringkat enam bernama Bo Liang tertawa getir. Apa yang bisa kulakukan? Blood Ghost mungkin berada di peringkat puncak tingkat lanjut. Belum lagi kamu dan aku, meskipun ada dua puluh lagi dari kamu dan aku, lalu kenapa? Kita tidak bisa memecahkannya. Apakah kita benar-benar akan menjadi korban demi kenaikan Blood Ghost menuju keagungan ilahi? Tuan Kota Ronglinglung Ningki tahu bahwa dia tidak takut mati, tapi dia takut dengan apa yang mungkin dilakukan hantu darah terhadap mereka. Jelas sekali bahwa mereka memahami metode perlombaan kelautan dengan baik. Mereka pasti kejam dan tidak manusiawi. Bahkan peringkat enam pun akan takut pada mereka. Blood Ghost tidak hanya ingin menangkap kita. Dia mungkin ingin menangkap semua manusia peringkat enam di delapan belas medan perang. Jika itu masalahnya, keagungan ketuhanan mungkin akan menyadarinya. Mungkin kita masih bisa diselamatkan. Menurutku juga begitu. Selalu ada jalan keluar. Karena Blood Ghost ingin menggunakan kita sebagai korban, kita tidak akan mati dalam jangka pendek. Kami hanya bisa berharap bahwa keagungan ketuhanan akan menyadarinya. Semuanya, apakah para Godly King akan menyadari tindakan Blood Ghost? Mata Ningki berkedip. Secara logika, Raja Yang Saleh seharusnya bisa mendeteksi apa yang terjadi di sini dengan mudah. Kata-kata Blood Ghost terbalik. Indan yang bisa menipu Raja Yang Saleh, tetapi tidak bisa menipu Raja Yang Saleh. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ningki, mereka saling memandang. Beberapa dari mereka memperlihatkan ekspresi antisipasi saat mereka melihat ke arah Chai King. Bagaimanapun, Chai King berada di peringkat enam puncak. Dia harusnya tahu sesuatu tentang ini. Jika Raja Yang Saleh turun tangan, mereka pasti akan diselamatkan. Raja Yang Saleh. Chai King menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Di mata para Raja Yang Saleh, kami prajurit peringkat enam tidak berbeda dengan prajurit peringkat tiga, peringkat empat, atau peringkat lima. Kami tidak lebih dari semut. Maukah kamu melakukan apapun untuk menyelamatkan seekor semut? Kamu pikir kami ini semut? Itu tidak mungkin, kan? Tidak peduli apapun, kami tetaplah prajurit alam dewa kelas enam, eksistensi seperti penguasa kota. Tuan Kota Rong tidak percaya. Chai King memandang ke arahnya dan dengan dingin berkata, Saya bertemu guru dan hantu raksasa ilahi dalam perjalanan ke ibu kota dewa. Dia pernah melihat Raja Dewa sebelumnya. Pada saat itu, seorang prajurit alam dewa peringkat enam secara tidak sengaja terbatuk-batuk, dan Raja Dewa telah memukulinya hingga babak belur. Dia dibunuh di tempat. Saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Anda tahu betapa takutnya saya saat itu. Benar-benar, aku takut aku secara tidak sengaja akan gemetar dan berkeringat dingin karena takut dan mengikuti jejak prajurit alam dewa kelas enam itu. Kerumunan menjadi gempar ketika mendengar ini. Jika bukan karena kita mungkin tidak dapat bertahan hidup kali ini, aku akan merahasiakan masalah ini seumur hidupku. Ketika Cai King membicarakan masalah ini, masih ada ketakutan di matanya, seolah dia sedang mengingat kejadian itu. Jika Raja Dewa memperlakukan prajurit alam dewa kelas enam seperti semut, mengapa dia harus bergandengan tangan dengan dua Raja Dewa lainnya? Raja Laut membuat pakta non-agresi. Tuan Kotarong mengerutkan kening. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan semut di rumahmu, masih akan ada orang yang secara tidak terduga masuk ke rumahmu. Cai King berkata dengan ringan. Setelah beberapa nafas, semua orang tampak sedikit sedih. Mereka memiliki gambaran kasar tentang apa yang dibicarakan Cai King. Tidak ada matahari atau bulan di dalam gelembung air, seolah-olah mereka tidak dapat merasakan perjalanan waktu. Mereka tidak tahu berapa hari atau bulan telah berlalu. Tiba-tiba, sekelompok orang lain muncul di dalam gelembung air. Tiba-tiba, sekelompok orang lain muncul di dalam gelembung air. Kali ini, jumlah orangnya bahkan lebih banyak daripada kelompok Ningki, dengan total 23 ahli alam dewa. Tiga prajurit alam dewa kelas enam tahap menengah dan 20 tahap awal. Kalian juga masuk. Cai King, kamu juga ditangkap oleh Blood Ghost. Iya. Semua orang saling memandang. Meski pada dasarnya mereka mengenal satu sama lain, saat ini, mereka sedang tidak mood untuk bernostalgia. Tidak lama kemudian, sekelompok prajurit dewa realem lainnya dilemparkan ke dalam gelembung air. Gelembung air seolah mengembang secara otomatis. Saat ini, ada puluhan orang di dalam gelembung air, namun tidak terlihat ramai. Tanpa disadari, jumlah orang di dalam gelembung air perlahan meningkat, dengan mudah menembus angka 100. Lebih dari 100 prajurit domain dewa. Jika lebih dari 100 prajurit alam dewa hilang, hal itu akan menyebabkan kegemparan di negara dewa bintang. Sayangnya, menurut Cai King, hanya Raja Dewa yang peduli dengan hal ini. Dan Raja Dewa tidak akan memilih untuk bertindak hanya karena lebih dari 100 prajurit peringkat enam hilang. Saudara Wu, kamu di sini juga. Tiga manusia peringkat enam lainnya dilemparkan ke dalam. Setelah salah satu dari mereka melihat Ningki, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ketiga orang ini adalah cendikiawan tidak berguna dan yang lainnya. Semua peringkat enam dari delapan belas medan perang ada di sini. Hahaha. Sebelum Ningki bisa menyapa trio cendikiawan tak berguna, tiba-tiba ada ledakan tawa dari dunia luar. Lalu, mata semua orang berbinar. Wajah menjijikan blut gos kembali muncul di hadapan mereka. Hantu darah, kamu melanggar peraturan dan menyerang kami. Yang mulia tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo kita segera pergi. Mungkin ada ruang untuk negosiasi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Jika aku melarikan diri, aku akan membunuh jutaan makhluk laut untuk melampiaskan amarahku. Ada yang mengancam, ada yang mengumpat, namun tidak ada satupun yang memohon ampun. Bukan karena semua peringkat enam tidak takut mati, tapi mereka tahu temperamen blut gos. Dia sangat membenci manusia. Meminta ampun hanya akan membuat pihak lain tertawa bahagia. Lebih baik bersikap sedikit lebih tegar dan mati dengan tenang, agar masalah ini tidak menyebar setelah kematian. Jika tersiar kabar, itu akan menjadi bahan tertawaan. Aku sudah bilang, jangan gunakan yang mulia dewa untuk mengancamku. Tidak ada gunanya. Hilang nyamu akan memakan waktu setidaknya dua hingga tiga hari. Saat itu, aku sudah kembali ke negara dewa laut. Bahkan jika yang mulia dewa manusia Anda punya seratus nyali, beraninya mereka datang ke negara dewa laut saya. Apakah mereka berani berperilaku buruk? Hantu darah tersenyum bangga. Bangsa dewa laut. Ekspresi keputus asaan muncul di mata semua orang. Berbeda dengan ras manusia, ras laut hanya memiliki satu raja dewa, yaitu raja laut. Demikian pula, ras laut hanya memiliki satu kerajaan dewa, yaitu laut. Bangsa Tuhan. Jika hantu darah benar-benar kembali ke negara dewa laut, yang mulia dewa manusia tidak akan berani menyelinap untuk menyelamatkan mereka. Meskipun hanya ada satu raja ilahi, yang mulia dewa klan laut berada pada peringkat enam unggul, yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Jumlah pangkalan klan laut sepuluh kali atau bahkan seratus kali lipat jumlah manusia. Seratus tiga puluh dua orang. Meskipun itu tidak cukup, dengan budak manusia yang diam-diam aku tekan di masa lalu, itu sudah cukup. Sebanyak dua ratus. Sudut mulut belut gos sedikit terangkat. Dia kemudian menoleh untuk melihat monster raksasa bertubuh manusia dan berekor ikan. Dia tersenyum dan berkata, Lingkesi, kali ini kamu akan membantuku mencapai alam yang mulia. Anda membantu saya melangkah ke alam dewa tertinggi, dan setelah saya menjadi dewa tertinggi, saya akan membantu Anda melangkah ke puncak tingkat lanjutan enam. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Hantu Darah. Monster raksasa itu membungkuk sedikit dengan ekspresi hormat. Meskipun hanya ada jarak kecil antara alamnya dan alam hantu darah, namun terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan mereka. Terlebih lagi, Blut gos akan menjadi dewa tertinggi. Hirarki klan laut sangat ketat, jadi dia tidak berani menyinggung perasaan mereka. Terima kasih kembali. Blut gos tersenyum dan meraih gelembung itu dengan punggung tangan. Kemudian, dia dan monster raksasa itu menerobos udara dan terbang jauh ke laut. 3.916 Ningki dan yang lainnya tidak tahu berapa lama mereka berada di dalam gelembung air. Suatu hari, Sue Gui akhirnya melepaskan mereka. Namun, begitu mereka meninggalkan gelembung air, mereka langsung merasakan tekanan air yang tak ada habisnya melonjak ke arah mereka. Untungnya, mereka semua adalah pejuang alam ilahi kelas enam. Energi mereka melonjak dan mengisolasi tekanan air yang mengerikan. Jika itu adalah prajurit alam ilahi kelas lima, mereka akan mati tertimpa tekanan air. Mereka berada jauh di dalam laut, tapi tidak segelap biasanya. Sebaliknya, cuacanya sangat terang seolah-olah saat itu siang hari di darat. Di atas kepala mereka ada bola putih yang terus-menerus memancarkan cahaya. Jika bukan karena air laut di sekitar mereka, mereka pasti mengira sedang berada di darat. Cai King dan yang lainnya melihat sekeliling dengan waspada sebelum mata mereka tertuju pada Sue Gui. Sue Gui berdiri di depan mereka dengan tangan di belakang punggung dan senyuman di wajahnya. Semuanya, ini adalah ibu kota ilahi negara dewa laut, tempat tinggalku. Kalian sangat beruntung memiliki kesempatan untuk datang ke sini seumur hidup kalian. Bahkan dewa tertinggi pun tidak akan berani datang ke sini. Ibu kota ilahi negara dewa laut. Hati semua orang tenggelam saat wajah mereka berubah serius dan putus asa. Bagi manusia, tempat ini tidak berbeda dengan zona terlarang. Hidup mereka berada di tangan klan laut. Bahkan jika mereka lolos dari cengkeraman Sue Gui, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari negara dewa laut. Pada saat itu, Ningki sepertinya menyadari sesuatu. Dia mendonga dan melihat bayangan besar menyelimuti semua orang. Di atas kepala mereka ada makhluk besar seperti naga yang perlahan berenang melewatinya. Aura makhluk itu bahkan lebih mengerikan daripada aura Sue Gui. Seorang ahli dewa tertinggi, seorang kultifator langkah ketujuh. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan melihat seorang kultifator langkah ketujuh berjalan dengan angku saat dia tiba di negara dewa laut. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan negara dewa laut. Mungkin ada banyak keberadaan seperti itu. Ini adalah jenderal dari ibu kota ilahi negara dewa laut kita. Dia bertugas berpatroli di ibu kota ilahi. Jika ada invasi, dia akan mengambil tindakan. Ada total 108 jenderal seperti dia di ibu kota ilahi. Sue Gui tersenyum. Lingkesi berdiri di belakangnya. Tubuhnya sudah menyusut ke ukuran biasa. Dia memandang kerumunan itu dalam diam seolah-olah dia sedang menjaga kerumunan yang mencoba melarikan diri kapan saja. Begitu suara Sue Gui turun, semua orang melihat makhluk serupa berenang melewatinya. Auranya mirip dengan yang pertama. Keduanya adalah dewa tertinggi. Ada 108 keberadaan seperti itu di ibu kota kerajaan Sagot. Itu saja sudah melebihi jumlah dewa tertinggi di tiga kerajaan ilahi. Ibu kota keabadian dijaga sangat ketat. Selama mereka melarikan diri dari tempat ini, mereka mungkin akan ditemukan dan ditindas oleh para jenderal. Belum lagi fakta bahwa manusia perlu terus-menerus mengonsumsi kekuatannya sendiri di kerajaan dewa laut untuk memastikan bahwa tubuh mereka tidak akan hancur oleh tekanan air yang mengerikan. Setiap tetes air laut di sini sepertinya ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat dari air laut biasa. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Jenderal Du tidak melakukan apapun padamu karena kamu berada di rumahku. Jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu tidak akan bisa menyembunyikan oramu dari jenderal Du kecuali kamu sebaik dewa tertinggi. Kamu akan menjadi makanan penutupnya. Sue Gui tersenyum. Mata Ningki sedikit berkedip. Berdasarkan apa yang dia katakan, sepertinya dia tidak berniat memulai upacara untuk naik ke level dewa tertinggi dengan segera. Mungkinkah dia masih kekurangan beberapa bahan atau kondisi? Banyak orang, seperti Ningki, telah menebak hal ini. Hati mereka sedikit rileks. Senang rasanya bisa hidup beberapa hari lagi. Mungkin beberapa hari ini bisa membawa titik balik bagi mereka. Seperti yang diharapkan, Sue Gui terus tersenyum. Untuk periode waktu berikutnya, kamu akan tinggal di sini sementara. Setelah aku menyiapkan segalanya untuk upacara, aku akan menggunakan darah dan dagingmu untuk naik ke level dewa tertinggi. Mengingat kamu dan aku semua berada di peringkat enam, aku tidak akan mempersulitmu. Sebelum upacara dimulai, kamu bisa berjalan-jalan di sekitar rumahku selama kamu tidak pergi. Setelah jeda, Sue Gui memandang Lingkesi dan tersenyum. Lingkesi, bawa mereka pergi. Ya. Lingkesi mengangguk sedikit dan menatap Chai King dan yang lainnya. Ikuti aku. Kami akan memainkannya dengan telinga. Chai King mengirimkan suaranya ke kerumunan dan kemudian mengikuti Lingkesi. Saat Ningki hendak mengikuti, hantu darah tiba-tiba menatapnya dan berkata, saya mengenali Anda. Kembali ke Pulau Sembilan Kepala, Anda hanyalah prajurit alam dewa kelas lima. Saya tidak berharap Anda maju ke kelas enam dalam waktu singkat. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia mengira Sue Gui tidak mengenalinya, tapi sepertinya Sue Gui sudah mengetahui identitasnya sejak awal. Chai King dan yang lainnya juga tertegun sejenak. Mereka memandang Ningki dengan ekspresi aneh seolah-olah mereka tidak menyangka Sue Gui mengenal Ningki. Selain itu, menurut Sue Gui, Ningki hanyalah prajurit alam ilahi tingkat lima beberapa waktu lalu. Sekarang, dia sudah berada di puncak peringkat awal enam. Kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat. Kalau tidak, Sue Gui tidak akan dengan sengaja menunjukkan waktu sesingkat itu. Kamu masih membawa token itu, kan? Serahkan. Sue Gui tersenyum. Ningki mengeluarkan token naga meningkat sambil berpikir. Saat berikutnya, sepuluh aura kaisar agung yang terjalin meledak seketika. Ekspresi Chai King dan yang lainnya sedikit berubah karena mereka merasakan beberapa aura tingkat lanjut enam dari token itu. Mereka sedikit terkejut karena Ningki bisa mengenali begitu banyak ahli tingkat lanjut enam. Cendikiawan tak berguna dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa latar belakang kamar dagang naga bangkit memang sekuat rumor yang beredar. Ada sepuluh ahli tingkat lanjut enam di belakang mereka. Jika Ningki dimasukkan, jumlahnya akan menjadi sebelas. Kekuatan seperti itu sangat langka di kerajaan bintang ilahi, selain dari delapan dewa tertinggi. Dia tampak seperti Wu Yin dari kamar dagang Rising Dragon yang diinginkan oleh Hyerar Kuiksan. Itu dia. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Aku tidak menyangka Sue Gui akan menangkapnya di sini. Banyak peringkat enam menghela nafas dalam hati saat mereka mengenali identitas Ningki. Sebelumnya, ketika semua orang berada dalam situasi ini, mereka tidak memikirkan hal ini sama sekali. Kalau tidak, ketika mereka berada di dalam gelembung air, mereka akan menemukan bahwa Ningki adalah peringkat ke-enam yang Hyerar Kuiksan berikan hadiah sebesar 20 miliar batu domain ilahi. Itu memang Aura seorang ahli puncak tingkat lanjut enam. Namun, Aura ini sangat asing. Saya kenal semua ahli puncak tingkat lanjut enam dari klan anda. Bisakah anda memberitahu saya siapa dia? Sue Gui memainkan token itu dan tiba-tiba menatap Ningki sambil tersenyum. Tong Tian. Jantung Ningki berdetak kencang. Dia tidak menyadari bahwa ada ahli puncak tingkat lanjut enam di antara mereka. Jika Sue Gui tidak berbohong padanya, maka Aura ini seharusnya milik anggota Dewan Tong Tian. Tong Tian, tidak pernah mendengar hal tersebut. Lupakan saja, kamu bisa pergi bersama Lingke. Sue Gui melambaikan tangannya. Token itu masih ada di tangannya dan dia sepertinya tidak berniat mengembalikannya ke Ningki. Ningki melihat ini dan tidak memintanya. Dia mengikuti kerumunan dan pergi bersama Lingke. Kediaman Blood Ghost di Ibu Kota Ilahi Negara Dewa Laut sangatlah besar. Setelah berjalan setengah jam, mereka sampai di halaman samping. Ada banyak lapisan bangunan di sini, dan ada beberapa jejak arsitektur manusia. Namun, materialnya sangat berbeda dengan yang ada di darat. Kalian akan tinggal di sini sementara waktu. Lord Blood Ghost tidak memenjarakan kalian, jadi kalian harus bersikap hormat. Jika ada yang mencoba melarikan diri, aku tidak akan membiarkan dia melakukannya dengan mudah. Lingkesi berkata dengan ringan. Jika kamu ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Membiarkan kami tinggal di sini seperti memelihara babi. Saat Blood Ghost siap membantai kami, kami akan tetap mati. Peringkat enam tingkat menengah mendengus dingin. Dia tampak seperti sedang mencoba memprovokasi Lingkesi. Jangan khawatir, kematian tidak bisa dihindari bagi kalian. Hanya saja sebelum kalian mati, jika kalian ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dan memiliki martabat peringkat ke-6, jangan coba-coba memprovokasi aku dengan kata-kata. Aku bisa menghancurkannya. Peringkat enam tingkat menengah dengan mudah. Lingkesi tersenyum, berbalik, dan pergi. Apa maksudmu? Kami berada di bawah kendali seseorang sekarang. Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini dan menunggu kematian? Di antara 132 peringkat enam, 13 di antaranya adalah peringkat enam tingkat menengah. Mereka saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan enggan. Selain itu, apakah kamu punya cara lain untuk melarikan diri dari tempat ini? Cai Qing berkata dengan ringan. Semua orang terdiam, bahkan yang mulia tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Hanya jika mereka bisa bertransformasi dan menjadi klan laut sejati barulah mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Cendikiawan tak berguna dan dua lainnya berdiri di samping Ningki. Mereka telah melihat Ningki membunuh klan laut peringkat enam tingkat menengah dalam hitungan detik. Mereka juga memiliki pengalaman bertarung berdampingan. Tentu saja, mereka lebih dekat dengan Ningki. Saudara Wu, saya tidak menyangka bahwa kita akan ditangkap oleh klan laut dan dibawa ke negara dewa laut setelah bekerja sama untuk mengusir klan laut terakhir kali. Hidup tidak dapat diprediksi. Terkadang, sulit untuk diprediksi. Cendikiawan tak berguna menghela nafas pelan. Blutgos tidak langsung mengorbankan kita. Mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia diam-diam menekan kelompok peringkat enam lainnya. Bukankah kelompok peringkat enam ini sudah lama tinggal di negara dewa laut? Waktu, selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk melarikan diri. Ningki tersenyum. Ketika para peringkat enam di sekitar mereka mendengar apa yang dia katakan, meskipun mereka setuju dengannya, peluang mereka untuk melarikan diri dari situasi ini hampir nol. Tekanan air laut di sini sangat tinggi. Jika kita tidak mengatur pernafasan kita, dengan kekuatan kita, kita mungkin tidak akan bisa bertahan selama sepuluh hari sebelum tubuh kita hancur. Oleh tekanan. Kata Chai King. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Masing-masing memilih kamar. Tak perlu dikatakan lagi, ada ratusan ruangan di rumah ini, dan dapat menampung satu atau dua ratus orang lagi. Setelah kembali ke kamar, Ningki duduk bersila di tempat tidur. Kali ini, dia tidak menggunakan seni bintang kuno, seni suci gajah naga pembatas, atau seni suci empat roh. Sebaliknya, dia menggunakan seni mistik yang sudah lama tidak dia kembangkan. Tubuhnya perlahan berubah. Segera, Ningki tidak lagi berada di kamar. Sebaliknya, ada seekor ikan kecil berwarna merah. Perisai yang dipadatkan Ningki karena takut akan tekanan air juga menghilang. Ikan yang diubah Ningki seperti anggota suku laut yang sebenarnya. Dia bisa bernapas lega di laut dalam, dan tekanan air yang mengerikan tidak lagi membahayakan dirinya. Dia seperti orang yang berjalan di udara, gesit dan santai. Seperti yang diharapkan, itu berhasil. Ningki menghela nafas. Dia tidak panik dari awal sampai akhir karena kartu truf ini. Sekarang dia telah memecahkan masalah bagaimana melarikan diri ke laut dalam tanpa menarik perhatian, masih ada satu masalah yang belum dia selesaikan, dan itu adalah auranya. Meskipun dari sudut pandangnya, auranya tidak berbeda dengan klan laut, Ningki tidak yakin apakah klan laut tingkat 6 dan 108 jenderal kerajaan dewa laut akan dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Aku hanya bisa mencoba dengan paksa. Jika auraku salah, tidak ada cara lain. Tubuh Ningki bergerak sedikit, dan dia sekali lagi berubah menjadi manusia. Saat ini, pintunya tiba-tiba terbuka. Ningkesi, yang hendak pergi, kini berdiri di depan pintu Ningki, memandang kamar Ningki dengan curiga. Apa yang salah? Ningki berkata dengan ringan. Auramu menghilang beberapa saat tadi. Apa yang kamu lakukan? Ningkesi berkata dengan dingin. Keributan di sini menyebabkan yang lain keluar dari kamar mereka. Melihat Ningkesi kembali, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Auraku menghilang beberapa saat. Ningki sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, Ini adalah ibu kota ilahi kerajaan kelautan, wilayahmu. Bagaimana auraku bisa hilang? Aku khawatir matamu sedang mempermainkanmu. Tampaknya metode transformasi keterampilan misterius memang bisa bersembunyi dari suku laut kelas 6. Ningki sedikit senang. Ningkesi tidak menyangka dia telah menghilang. Faktanya, auranya telah berubah menjadi suku laut. Dalam hal ini, tampaknya hantu darah tidak menjaga suku laut kelas 6 dengan ketat. Faktanya, telekinesis ilahi Ningkesi telah mengunci aura mereka. Selama aura mereka meninggalkan rumah hantu darah, mereka akan segera ditekan dan ditangkap. Ningkesi terdiam cukup lama, lalu berkata dengan Enteng, Nanti Tuan Hantu Darah akan kedatangan tamu. Dia akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan pertarungan antara suku laut dan klan manusia. Ingatlah untuk tidak sombong di depan tamu Lord Bloodghost. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada kematian. Karena itu, dia berbalik dan pergi. Dalam hatinya, dia curiga bahwa dia benar-benar terganggu, itulah sebabnya dia gagal mengunci aura Ningki. Menurutnya, mustahil bagi seorang pejuang manusia di tahap awal tingkat 6 untuk menyembunyikan auranya di ibu kota Dewa Negara Dewa Laut. Bagaimanapun, ini bukanlah daratan, dan suku laut memiliki peraturan dan ketentuannya sendiri. Di sini, manusia bagaikan cahaya di malam yang gelap, tak mampu menyembunyikan auranya sama sekali. Su-8 Pertarungan Apakah hantu darah akan mengatur agar kita bertarung dengan suku laut agar orang lain bisa menontonnya? Sial, ini memalukan. Semua orang berpaling dari Ningki dan memusatkan perhatian mereka pada masalah yang baru saja disebutkan Lingkesi. Wajah mereka menjadi pucat dan hijau. Memikirkan bahwa mereka akan diperlakukan seperti budak, diperintah oleh suku laut untuk diajak bermain oleh orang lain, pembangkit tenaga listrik suku laut kelas 6 ini mau tak mau merasa kesal. Di darat, status mereka begitu terhormat. Bahkan jika mereka bukan penguasa kota, kebanyakan orang harus membungku hormat ketika melihat mereka. Siapa sangka suatu hari nanti, mereka akan berakhir dalam situasi seperti itu. Semuanya, kalian mungkin berpikir berlebihan. Suku laut yang disebutkan Lingkesi mungkin adalah pejuang klan manusia yang ditangkap oleh hantu darah sebelumnya. Saat kami datang ke sini, kami tidak melihat orang lain. Artinya mereka ditahan di sebuah tempat yang berbeda dari kita. Chaiking berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, semua orang masih bersemangat. Setelah sekitar setengah jam, Lingkesi muncul lagi di hadapan semua orang. Dia mencibir dan berkata, Ikuti aku ke Guts Capitol Arena. 3918. Arena Gladiator di Loyang. Ketika semua orang mendengar nama ini, seolah-olah pemandangan berdarah muncul di depan mata mereka. Mereka saat ini berada di bawah kendali orang lain, namun mereka tidak ingin melawan Lingkesi sampai mati. Mereka takut tidak hanya mati, mereka juga akan disiksa hidup-hidup. Chaiking dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang Lingkesi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ningki, cendikiawan tak berguna, dan yang lainnya berjalan bersama di belakang kelompok. Tidak lama kemudian, semua orang melihat Sue Gui lagi. Kali ini, ada anggota klan Laut Pria dan wanita berdiri di samping Sue Gui. Kedua aura mereka telah mencapai puncak tingkat lanjut 6 tetapi sedikit lebih lemah dari Sue Gui. Saat ketiga anggota klan Kelautan berdiri bersama, aura Sue Gui jelas lebih kuat. Ningki curiga bahwa harus ada alam transisi antara Kaisar Agung Transformasi ke-9 dan alam Dewa Tertinggi. Itu mirip dengan alam transformasi kuno antara langkah ke-2 dan ke-3. Sue Gui mungkin berada di alam transisi. Sue Gui, Aku tidak menyangka konflik skala kecil antara klan Laut dan klan Manusia akan menciptakan peluang bagus bagimu untuk menekan begitu banyak anggota klan Manusia peringkat 6 dalam satu gerakan. Anggota perempuan klan Laut melirik semua orang dengan sedikit rasa jijik di matanya sebelum tersenyum pada Sue Gui. Dia menatap Sue Gui dengan sedikit kasih sayang di matanya. Anggota klan Laut laki-laki lainnya mirip dengan Lingkesi dengan wajah datar tanpa banyak emosi. Bahkan ketika Lingkesi mendekatkan Ningki dan yang lainnya, dia terlalu malas untuk melihat mereka. Ada mutiara putih di antara alisnya. Anggota klan Laut perempuan ini mungkin adalah roh kerang. Pertahanannya seharusnya lebih kuat daripada anggota klan Laut biasa. Ningki mengamati pria dan wanita itu. Dari penampilan pria itu saat ini, dia tampak sama dengan Blood Ghost. Tidak ada yang istimewa dari dia, dan tidak mungkin menebak wujud asli seperti apa yang mereka miliki. Aku hanya beruntung. Biasanya, dewa tertinggi klan Manusia akan menyadarinya jika aku menekan lebih dari 10 ahli klan Manusia peringkat 6. Namun, 18 medan perang kali ini semuanya dekat dengan wilayah laut kita. Ada setidaknya beberapa pakar klan Manusia peringkat 6 di setiap medan perang, dan paling banyak selusin pakar klan Manusia peringkat 6. Saya dengan mudah melakukan perjalanan ke sana dan menangkap mereka semua di sini selain pakar klan Manusia peringkat 6 i ditekan sebelumnya, saya sekarang memiliki total 200. Sue Gui tersenyum. Ayo pergi ke Arena Gladiator. Anggota laki-laki klan Laut tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Sue Gui meliriknya dan mengangguk sambil tersenyum. Segera, Ningki dan yang lainnya mengikuti Lingkesi dan Sue Gui keluar dari rumah Sue Gui dan menuju jalan-jalan kerajaan Sagot. Banyak kultifator suku manusia kelas 6 melihat sekeliling. Meskipun mereka berada dalam situasi yang sulit, mau tak mau mereka merasa penasaran. Bagaimanapun, ini adalah kerajaan Sagot, ibu kota ilahi suku laut. Dibandingkan dengan daratan umat manusia, negara dewa laut terletak di kedalaman laut dalam yang tidak diketahui. Pada saat ini, gambaran yang terpatri di benak setiap orang sangat berbeda dengan gambaran di daratan. Sebagian besar perlombaan laut mengapung alih-alih berjalan di tanah. Mereka sering melihat beberapa anggota Sirace yang besar dan aneh lewat. Karena itu, jalanan negara dewa laut sangat luas dan bahkan membuat orang merasa hampa. Dengan begitu banyak manusia peringkat 6 yang muncul secara tiba-tiba, banyak anggota klan kelautan mau tidak mau melirik ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ada juga beberapa tatapan bermusuhan, tetapi dibandingkan dengan rasa ingin tahu, tatapan bermusuhan lebih sedikit. Ini mungkin ada hubungannya dengan kesepakatan antara tiga God King umat manusia dan Raja Laut. Lord Suegui menangkap begitu banyak anggota klan manusia peringkat 6 kali ini. Apakah dia akan maju ke alam dewa tertinggi? Saya kira begitu. Lord Suegui sangat berbakat untuk mencapai level ini di usia yang begitu muda. Saya khawatir dia tidak akan menjadi lemah di antara dewa tertinggi di masa depan. Huh, aku akan puas jika suatu hari nanti aku bisa mencapai peringkat 5. Ini sudah merupakan peluang besar bagimu untuk mencapai peringkat 4. Kamu masih ingin menjadi anggota klan laut peringkat 5. Anda sedang bermimpi. Bisikan terdengar dari segala penjuru. Semua orang iri dengan kemajuan Suegui ke peringkat 7. Lord Suegui tampaknya sedang menuju ke arena gladiator ibu kota ilahi. Dia pasti berencana untuk mempermalukan anggota klan manusia peringkat 6 itu. Mengapa kita tidak mengikutinya? Mungkin kita bisa menyaksikan pertarungan gladiator yang bagus. Ayo pergi bersama. Banyak anggota klan laut mengikuti di belakang kelompok tersebut. Suasana hati mereka benar-benar berbeda dari suasana hati suku manusia. Ketika mereka berpikir bahwa mereka mungkin juga harus bertarung dengan klan laut nanti dan menjadi objek penghinaan semua orang, banyak dari suku manusia tingkat 6 yang dipenuhi dengan penghinaan. Jika bukan karena peluang kecil untuk bertahan hidup, mereka mungkin tidak berencana menanggung penghinaan untuk bertahan hidup. Mereka mungkin bisa melihat secara langsung apakah mereka bisa membunuh beberapa anggota klan laut lagi dan melawan hantu darah dengan nyawa mereka. 10 menit kemudian, kerumunan itu melihat sebuah bangunan besar. Teriakan intens terdengar dari dalam. Itu adalah keriuhan suara. Jelas sekali, ada pertunjukan gladiator yang dimainkan di Divine Capital Gladiator Arena. Tuan Suegui, apakah Anda berencana mengatur agar anggota klan manusia peringkat 6 itu berpartisipasi dalam pertarungan gladiator hari ini? Seorang anggota klan laut yang tampak seperti yaksa tiba-tiba berenang dari arah arena gladiator ibu kota dewa. Rambut hijau tua di kepalanya tampak seperti ular laut kecil dengan bola mata dan mulut. Pada saat ini, dia melayang perlahan, tatapannya tertuju pada ningki dan peringkat 6 lainnya dari klan manusia. Iya, tolong atur. Suegui berkata dengan lemah. Baiklah, pertarungan gladiator ini akan segera berakhir. Pertarungan gladiatormu akan menjadi pertarungan berikutnya. Anggota yaksa dari klan laut mengangguk. Cai King dan yang lainnya memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Mereka yakin pertarungan gladiator berikutnya adalah antara manusia dan klan laut. Mereka hanya tidak yakin siapa yang akan bertarung. Berdasarkan temperamen Suegui, tidak ada yang pasti. Tak lama kemudian, penonton memasuki arena gladiator dan sampai di platform yang tinggi. Sejauh mata memandang, arena gladiator sudah padat penonton. Setidaknya ada ratusan ribu. Bagi manusia, setiap anggota klan laut tampak aneh. Sebaliknya, lingkesi yang bertubuh manusia dan berekor ikan terlihat lebih normal. Pertarungan gladiator tadi telah berakhir. Anggota yaksa dari klan laut berenang ke tengah arena gladiator. Bibirnya bergerak sedikit dan gelombang menyebar ke segala arah. Pertarungan gladiator berikutnya adalah antara manusia dan klan laut. Su-8 Arena gladiator terdiam beberapa saat sebelum semburan sorak-sorai nyaring meletus. Setiap anggota klan laut sangat bersemangat. Pertarungan gladiator antara manusia dan klan laut dianggap sebagai acara khusus di arena gladiator ibu kota ilahi. Sebelum Suegui diam-diam menekan anggota klan manusia peringkat 6 dan membawanya ke negara Dewa Laut, peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam beberapa tahun. Saat berikutnya, mata Chaiking dan anggota klan manusia peringkat 6 lainnya tiba-tiba berubah. Kemudian, wajah mereka menjadi sangat pucat. Ini karena mereka melihat anggota besar klan laut, memegang rantai di tangannya, membawa puluhan anggota klan manusia peringkat 6 ke tengah arena gladiator. Anggota klan manusia peringkat 6 ini sangat pucat. Pakaian mereka sudah lama compang camping. Kulit mereka yang terbuka dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang menduga bahwa kelompok manusia inilah yang disebutkan oleh Suegui. Mereka pasti sudah lama tinggal di negara dewa laut dan mungkin berpartisipasi dalam banyak pertarungan gladiator. Ada pria dan wanita di antara mereka. Dilihat dari pemandangan saat ini, penyiksaan yang mereka derita mungkin tidak terbayangkan. Bagi anggota klan manusia peringkat 6, ini benar-benar penghinaan. 3.920 Tingkat kultifasi Feng Ning tidak dianggap tinggi di antara kita. Apakah hantu darah berencana menunjukkan kekuatannya dengan mengirimnya pergi? Mata cendikiawan tak berguna menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia mengirimkan suaranya kepada Ningki dan wanita itu. Ningki menggelengkan kepalanya sedikit. Setiap manusia kelas 6 adalah korban bagi hantu darah. Ini adalah kesempatan baginya untuk maju ke alam dewa tertinggi. Dia menangkap kita dari daratan yang jauhnya ribuan mil dan membawa kita ke kerajaan dewa laut. Dia tidak akan membunuh kita dengan mudah, tapi kita harus menanggung beberapa siksaan. Selama kita tidak mati, selalu ada peluang. Sarjana tak berguna mengertakkan gigi. Di arena, ombak tiba-tiba menjadi kacau balau. Kemudian, semua orang melihat seekor binatang raksasa perlahan bangkit dari dasar arena. Binatang raksasa itu tampak seperti bulu babi hitam raksasa dengan duri hitam tajam di sekujur tubuhnya. Begitu muncul, semua orang merasakan jejak aura tingkat menengah kelas 6 dari tubuhnya. Feng Ning hanyalah seorang pemula kelas 6. Mustahil baginya untuk menang melawan binatang laut seperti itu. Kalian klan laut sungguh aneh. Sebenarnya ada yang seperti ini. Feng Ning menyeringai. Dia terlihat santai, tapi nyatanya dia sangat waspada. Auranya terkunci pada bulu babi raksasa. Ketika itu suaranya turun, bulu babi itu tampak bergerak. Paku hitam jatuh dari tubuhnya seperti kilat dan menyerang Feng Ning. Waktu yang tepat. Feng Ning meraung. Kekuatan di tubuhnya melonjak dan membentuk tinju raksasa di depannya mengenai paku hitam. Engah. Tinjunya roboh. Paku hitam itu secara akurat menembus perut Feng Ning, memakukannya ke tanah. Sebagai prajurit surgawi kelas 6, tubuh kedagingan Feng Ning sudah sangat berbeda dari orang biasa. Meski begitu, tubuh kedagingannya mudah tertusuk paku hitam itu. Terlebih lagi, duri hitam. Set. Sorakan datang dari arena. Ratusan ribu wajah orang klan laut menunjukkan sedikit rasa jijik saat mereka menggelengkan kepala. Mereka kecewa dan terhibur dengan kekalahan cepat Feng Ning. Berengsek. Feng Ning merasa sangat terhina. Saat dia hendak mencabut duri hitam dari tubuhnya, duri hitam lainnya telah menembus anggota tubuhnya. Prajurit wilayah surgawi kelas 6 yang bermartabat adalah eksistensi yang setara dengan tirk di dunia Senluo. Saat ini, dia terjepit ke tanah oleh lima duri hitam. Hal ini menyebabkan manusia kelas 6 yang hadir merasakan rasa dingin. Mereka merasa bahwa mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama seperti Feng Ning. Ini adalah binatang laut. Berbeda dengan ras laut, kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi. Seharusnya ada seseorang yang mengendalikan mereka dari belakang. Cai Qing mengirimkan pesan telepati kepada semua orang. Feng Ning telah kalah. Blood Ghost mungkin mengirim salah satu dari kami untuk bertarung. Kami, manusia kelas 6, yakin bahwa kami bisa mengalahkannya. Namun, kalian tidak bisa. Blood Ghost mungkin tidak akan membiarkan kami bertarung. Jika kalian terpilih, ingatlah untuk menghindari serangannya. Jangan melawannya secara langsung. Ketika semua duri hitam di tubuhnya telah ditembakkan, kekuatan tempur binatang laut ini seharusnya berkurang setengahnya manusia kelas bisa melawannya. Hati semua orang bergetar ketika mendengar ini, dan banyak dari mereka menimbulkan sedikit kekhawatiran. Mereka sangat takut jika mereka terpilih, kemungkinan besar mereka akan digantung dan dipukuli oleh binatang laut ini di depan beberapa ratus ribu anggota Sirace. Itu akan sangat memalukan, dan akan lebih baik membiarkan Sue Gui membunuh mereka. Manusia telah kalah. Anggota klan laut Yaksa melirik Blood Ghost. Dia tahu kali ini sama seperti sebelumnya. Untuk melindungi nyawa manusia kelas 6, dia segera menghentikan binatang laut itu melanjutkan serangannya. Kemudian, dia melihat ke arah Blood Ghost dan menangkupkan tangannya. Tuan Hantu Darah, manusia ini terlalu lemah. Tidak menyenangkan untuk ditonton. Mengapa kamu tidak mengirimkan beberapa peringkat 6 yang lebih kuat untuk bertarung bersama? Saat dia berbicara, Lingkesi telah mencabut duri hitam di tubuh Feng Ning dan membawanya kembali ke platform tinggi. Darah mengalir keluar dari 5 luka seperti lubang di tubuhnya. Feng Ning tidak merasakan sakit apapun. Yang tersisa di hatinya hanyalah penghinaan. Meskipun dia ditangkap oleh Blood Ghost, dia dikalahkan di pertarungan pertama. Itu memalukan bagi para pejuang manusia. Bahkan jika dia bisa meninggalkan kerajaan Poseidon hidup-hidup dan kembali ke daratan, dia tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan orang-orang untuk sementara waktu. Kau benar, prajurit alam dewa manusia terlalu lemah. Tidak menyenangkan untuk ditonton. Itu bukan tujuanku. Bagaimana kalau begini, aku akan memilih beberapa peringkat enam awal yang berada di puncak lagi untuk bertarung bersama? Hantu darah tersenyum. Namun, Cai Qing dan yang lainnya tahu bahwa dia telah mengatur agar Feng Ning berjuang untuk membangun dominasinya. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja mempermalukan para pejuang alam dewa manusia yang hadir. Blood Ghost, biarkan aku turun dan melawannya. Cai Qing mengajukan diri. Anda, tidak tidak tidak, itu bukan lawanmu. Blood Ghost tersenyum dan memilih beberapa secara acak. Melihat hal tersebut, Ling Kesi langsung meraih peringkat ke-6 yang telah dipilihnya dan melemparkannya ke tengah arena. Landak laut raksasa itu masih melayang di udara, seolah menunggu orang di belakangnya memberi perintah. Ada total tujuh orang yang dipilih oleh Blood Ghost kali ini. Semuanya berada di puncak peringkat ke-6 awal. Ning Qi adalah salah satunya. Penonton klan laut di sekitarnya langsung bersemangat. Selanjutnya, akan ada pertarungan sengit yang memungkinkan mereka melepaskan haus darah. Su 8. Saudara Wu sangat kuat. Sebelumnya, dia membunuh monster ikan peringkat menengah 6, dan karena itu, dia telah naik ke peringkat 6 awal. Dengan dia di sini, dia seharusnya bisa mengalahkan binatang laut ini, bukan? Wanita itu mengirimkan suaranya ke Cendikiawan tak berguna. Ye Luo, tidak cocok baginya untuk menggunakan keahliannya sekarang. Jika Blood Ghost mengetahuinya, dia pasti akan merebut labu merah terang itu. Cendikiawan tak berguna menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dipenuhi kekhawatiran. Enam peringkat awal ke-6 bersama Ningki memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Kemudian, pengingat caiking terdengar di telinga mereka, hindari serangannya. Jangan melawannya secara langsung. Mereka berenam mengingatnya. Namun, Ningki diam-diam mengamati bulu babi raksasa di depannya. Meskipun auranya telah mencapai pertengahan peringkat 6, yang setara dengan kaisar transformasi ke-5, dan jauh lebih kuat dari monster ikan sebelumnya. Gaya serangan landak laut ini relatif sederhana, dan tampaknya tidak memiliki kecerdasan apapun. Tidak akan sulit untuk menghadapinya dibandingkan dengan monster ikan. Blood Ghost mungkin memilih mereka karena menurutnya ketujuh dari mereka tidak akan mampu mengalahkan bulu babi bahkan jika mereka bergabung. Cepat, pergi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah semua peringkat 6 begitu penakut? Melihat mereka bertujuh tidak bergerak, dan mereka tidak sombong seperti Feng Ning, penonton klan laut di kursi penonton tertawa mengejek. Sesaat kemudian, bulu babi raksasa melakukan gerakan pertama. Kali ini, puluhan paku hitam jatuh dari tubuhnya, dan semuanya berubah menjadi sambaran petir yang menyerang ketujuh paku tersebut. Sepertinya dia ingin membunuh Ningki dan yang lainnya dalam sekejap. Karena pengingat Cai King, enam orang lainnya tidak memilih untuk bertarung langsung. Sebaliknya, mereka menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Namun, mereka bukan dari klan laut. Mereka berada di ibu kota ilahi negara dewa laut, dan air lautnya sangat bertekanan. Teknik pergerakan mereka tidak bisa mencapai level teknik pergerakan di darat. Dalam sekejap, kenamnya terluka. Melihat ini, ekspresi manusia peringkat enam berubah menjadi sedikit jelek. Tidak sulit bagi mereka untuk menebak bahwa Ningki dan yang lainnya akan mengikuti jejak Feng Ning. Hah, bagaimana dia menangkap duri hitam itu? Tiba-tiba, manusia dan klan laut menyadari suatu tempat. Di sana, Ningki berdiri tak bergerak, dan paku hitam yang menembak ke arahnya tersangkut di tangannya. Kekuatan agung melonjak keluar dari tubuh Ningki, dan auranya berkali-kali lebih kuat dari enam lainnya. Terima kasih telah menonton!